Pemirsa kasus COVID-19 di Kabupaten Padangpariaman masih tinggi. Dari laporan, tim gugus tugas sudah mencapai 777 pasien, 24 orang meninggal, 606 orang sembuh. Untuk itu, jurubicara tim gugus tugas Pemkap Padangpariaman, masyarakat dan pemerintah jangan lengah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saat ini Kabupaten Padangpariaman masih masuk zona orens dalam penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Dari laporan tim gugus tugas pada Rabu, sudah ada 777 orang terkonfirmasi positif di daerah tersebut. 24 orang dinyatakan meninggal dunia dan 606 orang dinyatakan sembuh. Saat mengunjungi lokasi karantina di Lubu Alung, Kabupaten Padangpariaman, Dr. Jasnelli, jurubicara tim gugus tugas COVID-19 di daerah tersebut, mengatakan kasus COVID-19 di Padangpariaman masih tinggi. Untuk itu, dia meminta semua pihak jangan lengah, baik masyarakat maupun pemerintah, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabut. Dengan mematuhi protokol kesehatan, dia berharap ke depan kasus COVID-19 di daerah tersebut bisa berkurang. Padangpariaman, akhir-akhir ini kasus juga masih meningkat. Kita masih di zona oran kita, karena sampai hari ini, pagi ini sampai 777 pasien kita untuk Kabupaten Padangpariaman. Ada meninggal 24, kemudian yang sembuh 606. Insya Allah hari ini akan bertambah untuk sembuh, kita akan laporkan nanti siang melalui Kominfo. Dari Padangpariaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.